PEMUKIMAN WILAYA SULTRA Menuntasan kawasan rumah kumuh terus digalakan pemerintah guna meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat. Untuk di Kota Kendari terdapat dua titik yang tengah dilakukan pembangunan kawasan yang sebelumnya dikategorikan kumuh. Di antaranya kelurahan bungku toko di Kota Kendari yang terus digenjot oleh Kementerian PUPR, Cipta Karya melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sultra guna memastikan progres pembangunan kawasan kumuh Kementerian PUPR melakukan kunjungan di kelurahan bungku toko. Program penataan kawasan kumuh di bungku toko dan PETOAH sampai saat ini sudah mencapai 80 persen. Dan dipastikan di akhir tahun program Kota KU atau Kota Tanpa Kumuh akan dirampungkan. Masyarakat yang selama ini berada di daerah yang dianggap kumuh diberikan bantuan stimulan perumahan swadaya. Staff ahli Kementerian PUPR Ahmad Ghani Ghazali mengatakan Kementerian PUPR berkomitmen dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas. Membahu-membahu karena memang dana yang diberikan oleh Kementerian PUPR hanya berupa stimulan saja. Jadi diharapkan bahwa masyarakat membangun sendiri, mengeluarkan tabungannya untuk membangun rumahnya sendiri. Jadi dana yang disampaikan oleh kita oleh Kementerian PUPR hanya sebagai dana stimulan saja. Stimulannya gitu ya. Tadi unit berapa? 17,5 juta rupiah. Sehingga kunjungannya itu bertujuan untuk memastikan terlaksanya program Kota Tanpa Kumuh. Dari kunjungan di keluarga Bungku Toko didapatkan hasil sesuai dengan progres yang diinginkan Kota Tanpa Kumuh. Sementara itulah MB salah satu warga Bungku Toko yang mendapatkan bantuan perbaikan rumah sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah merubah kediamannya menjadi layak huni. Silvian Sakyak, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.